Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara membuat formulir pendaftaran peserta didik baru Tahun 2022 Lengkap dengan tanda tangan Dan juga link untuk mengupload file seperti ijazah, kakak, dan lain-lain Hanya menggunakan satu aplikasi saja Nah bagaimana caranya? Yang pertama silahkan masuk dulu ke browser kita Di sini saya memakai google chrome Kemudian ketikan di sini Ketik ini ya Kemudian kita enter Nah sobat belajar Kali ini kita menggunakan Zoho ya Aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis Dengan beberapa fitur yang sangat lengkap di dalamnya Langsung saja kita pada baris pertama ini www.zoho.com ini kita klik Kemudian jika kita baru pertama kali Masuk ke Zoho ini Kita dianjurkan untuk membuat akun terlebih dahulu ya Di sini silahkan kita buat dulu Atau kita juga bisa menggunakan cara cepat Dengan cara kita Mendaftar melalui akun google Atau facebook Atau juga akun microsoft juga bisa Kali ini saya menggunakan akun google saja ya Untuk mendaftar akunnya Agar lebih cepat saja Kita klik di google ini Jika kita menggunakan aku google Kemudian silahkan menggunakan email Yang ingin didaftarkan Nah sobat belajar Jika sudah Jangan lupa kita klik centang sebelah sini Kemudian kita klik Buat akun disini Nah sobat belajar Inilah tampilan dashboard awal Dari Zoho ya Ketika kita sudah berhasil membuat akunnya Disini masih kosong Sekarang kita baru pertama kali masuk Nah disini Disamping kiri ini ada beberapa menu Ada form Ada report Ada task Kemudian user Dan terakhir ada approval Ini beberapa menu dari Zoho Namun kali ini Bagaimana cara membuat formulir Untuk pertama kalinya Kali ini kita akan membuat formulir Pendaftaran ya Caranya Kita klik disini Let's get started ini Kita klik Kemudian kita isikan dulu Judul dari formulir kita Misalkan Seperti ini Kemudian deskripsinya kalian isi Nah jika judul dan deskripsinya Sudah diisi seperti ini Kemudian Di bagian atas ini Ada dua menu Ada blink form Dan juga form templates Nah untuk blink form ini Digunakan untuk membuat formulir Dari awal ya Jadi masih kosongan Jadi kita membuat dari awal manual Namun untuk form template ini Berarti kita disediakan template Kita hanya tinggal mengedit saja Nanti disesuaikan sendiri Menurut kebutuhan masing-masing Dari sobat belajar Bebas Mau pilih yang mana Kali ini saya membuat dari awal Maka saya pilih yang blink form ini Kemudian kalau sudah Kita klik Create sebelah sini Nah sobat belajar Formulir kita sudah dihadapkan pada lembar formulir kita ya Yang akan kita gunakan untuk membuat formulir BBDB nya Namun terlebih dahulu Saya memberikan informasi Siapkan terlebih dahulu Formulir yang sudah jadi ya Seperti ini Ini kan biasanya yang formulir kita gunakan secara offline ya ini Siapkan dulu formulir offline nya seperti ini Yang akan kita gunakan sebagai acuan Untuk membuat formulir online nya disini Ya jadi nanti kita tinggal Mencontoh saja Kita tinggal menggunakannya disini Seperti itu ya sobat belajar Kemudian kita mulai membuatnya Kita sesuaikan dengan formulir ini Oke Disini sudah ada judulnya BBDB ini Yang pertama biasanya kita memerlukan data nama siswa Berarti kita pilih yang ini Name ini Kita klik saja Maka nanti dia akan muncul di sebelah sini Kemudian silahkan diedit Kita klik disini Ini kita edit dulu Misalkan disini Nama lengkap siswa Kemudian ini kita geser ke bawah Kemudian ini ada keterangannya Name elements ini Ini misalkan kita berikan keterangan Nama depan Kemudian Ya Kemudian kita geser ke bawah lagi Kemudian jika sudah Kita bisa klik save Sebelah sini Seperti ini ya Sobat belajar Kemudian data yang berikutnya Misalkan kita ingin Memasukkan nomor nick nya Kita bisa klik Single line Di sebelah sini Kita klik satu kali Kita edit Kita klik Kita ketikan Oke Kalau sudah kita geser ke bawah Kemudian disini Validation ini Kita klik Kita centang yang bagian mandatory Artinya adalah Ini wajib diisi oleh siswa Jika nanti tidak diisi Maka siswa belum bisa Untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya Jadi ini kita centang ya Kalau sudah kita bisa klik save Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Misalkan saya membutuhkan data Jenis kelamin Berarti kita bisa pakai yang Dropdown aja Nanti siswa tinggal memilih Kita pilih yang dropdown ini Kita klik Kita edit Seperti ini Seperti ini Kemudian kita geser ke bawah Nah ini Untuk pilihnya Kita bisa edit juga Disini saya hanya membutuhkan Dua data Jadi ini saya Hapus ya Kemudian kita edit Kalau sudah kita geser ke bawah Validasinya kita klik yang mandatory Berarti artinya adalah Wajib diisi Kemudian kita klik save Kemudian berikutnya Saya membutuhkan data Tempat lahir Berarti saya pilih yang Single line ini saja Kemudian saya edit Kemudian validasinya Jangan lupa kita klik Mandatory Berarti wajib diisi Kalau sudah kita bisa klik save Kemudian kita membutuhkan Data tanggal layar Disini ada Kita pilih yang ini Pilihannya Date Ini kita klik Nah ini kita edit saja Kemudian Validasinya Mandatory Jangan lupa kita klik Kemudian kita save Nah kemudian Sebagai belajar Jika kita ingin menambahkan Data tentang alamat Maka kita bisa langsung saja Klik disini Adres ini Nanti akan disediakan Otomatis Jadi nanti kita tinggal edit saja Kita klik ya Untuk alamatnya sudah tersedia Kolom-kolomnya ya Kita tinggal mengedit saja Kemudian kita geser ke bawah Nah disini Di address elemen ini Kita bisa Tambahkan Data-data yang kita butuhkan Seperti alamat RT RW Kemudian kecamatan Desa Keserta Kabupatenya Ya Silahkan diisi Kemudian Jika sudah kita edit Kita geser sedikit ke bawah Untuk default counternya ini Kita isi Indonesia ya Kemudian jika sudah Kita klik save Nah sobat belajar Kemudian jika kita ingin membuat halaman baru Misalkan kita ingin membuat data orang tua Kita ingin membuat halaman baru Kita pilih yang disini Page break ini Untuk membuat halaman baru Kita klik disini Kemudian kita berikan judul di halaman baru ini Misalkan disini Kalau yang pertama tadi Data siswa Seperti ini ya Sobat belajar Kemudian kita klik save Nah seperti ini ya Sobat belajar Jadi nanti ada data 1 Dan data 2 Jadi nanti ada halaman 1 Ada halaman berikutnya Yang tadi Halaman pertama tadi Data siswa Kemudian data orang tua Ada di halaman yang berikutnya Kemudian Kita lengkapi data orang tua kembali disini Misalkan saya membutuhkan data nama orang tua Nama lengkap Kita bisa menggunakan single line ini Kita edit Kemudian kita geser ke bawah Jangan lupa Validasi mandatory nya kita klik Jadi wajib diisi Kemudian kita klik save Berikutnya nomor nick Kemudian pekerjaan ayah Kemudian Sobat belajar Bagaimana cara menambahkan link Agar nanti dapat digunakan Untuk mengunggah Foto siswa Caranya Kita bisa klik disini Sebelah kiri ini Kita pilih yang image upload ini Kita klik Nah kemudian kita edit Kita klik Misalkan kita ketikan seperti ini Kemudian kita geser ke bawah sedikit Nah disini kita juga bisa mengantur Untuk besaran file nya ya Misalkan disini Kita ingin membuat maksimal Berapa file yang bisa dikirim Agar nanti tidak terlalu besar Kita berikan batasan maksimal Misalkan 5 MB saja Kemudian di bawahnya lagi Kita juga bisa menentukan Format foto apa saja yang bisa dikirim Bisa jpeg Bisa jpg Atau bisa gif Ini jika nanti Tidak menginginkan formatnya Bisa kita hilangkan centangnya Tapi kalau kita menghendaki Kita bisa aktifkan Nanti silahkan dipilih Sesuai dengan kebutuhan Sebat belajar masing-masing ya Kemudian kita geser ke bawah sedikit lagi Jangan lupa kita aktifkan Validasi mandatory Berarti ini nanti wajib Diisi oleh siswa Jika sudah Kita bisa klik save Sebelah sini Kemudian misalkan Kita ingin menambahkan link Untuk mengupload file ya Seperti kk Atau ktp Atau lain sebagainya Jika kita ingin mengunggah file ya Berupa file Kita bisa Fokus di menu sebelah kiri ini Kita pilih yang ini File upload Gini Kalau tadi kan kita Image atau foto Nah kali ini kita akan mencoba Untuk menambahkan link File ya Jadi nanti misalkan kita Membutuhkan file berupa kk Atau ktp Dan sebagainya Kita bisa membuat linknya Di sini Kemudian Sobat belajar Di sini kita juga bisa menambahkan Paraf Atau tanda tangan ya Caranya Kita fokus di menu sebelah kiri ini Kemudian kita klik Di bagian Advanced Field Sebelah sini Kita klik Kemudian kita pilih Signature Kita klik Kita edit dulu judulnya Kemudian Jangan lupa Datukkan Validasi Mandatorinya Kemudian kita klik Save Kemudian Sobat belajar Jika kita ingin Menambahkan Keterangan Seperti ini Seperti ini Misalkan kita ingin Menambahkan Keterangan Seperti ini Juga bisa Ya Caranya Di sini Kita pilih Yang menu sebelah sini Basic Field ini Kemudian kita pilih Yang description ini Kita bisa copy Pastel Ini kita copy dulu Kemudian Kita paste Di sini Nah Sobat belajar Di sini kita juga bisa Mengeditnya ya Misalkan Ini kita mau Mengganti Warnanya Juga bisa Misalkan Kita pilih dulu Kemudian Kita mau mengganti Warnanya Kita Di sini Misalkan Mengganti warna merah Misalkan Contoh Dia akan Terganti warnanya Kemudian Jika sudah Kita bisa klik Down Di bawah ini Nah Seperti ini ya Tampilannya Sobat belajar Kemudian Jika kita Sudah selesai Membuat Formulernya Ya Jika sudah selesai Maka Kita juga bisa Mengatur Temanya Caranya Kita fokus Di menu sebelah atas Di sini Kita klik Tema Sebelah sini Kemudian Silahkan Kita geser ke bawah Untuk memilih Temanya Misalkan Saya memilih Tema yang Ini Kita klik Apply Sebelah sini Kemudian Kita klik Yes Kemudian Jika sudah Memilih temanya Kita bisa Membagikan Link ini Agar nanti Bisa diisi Caranya Kita klik Sebelah atas Ini Share Kemudian Silahkan Bagikan link Ini nanti Agar bisa Diisi oleh Calon siswa Kemudian Sobat belajar Jika nanti Linknya terlalu panjang Nanti bisa diperpendek Terlebih dahulu Jika menggunakan Zuho Kita menggunakan Akun yang free Atau gratis Jadi tidak bisa Nah solusinya Kita bisa Memperpendek linknya Dengan cara Menggunakan Bitly Di sini kita cari Seperti ini Kemudian kita enter Kemudian kita Copykan dulu Linknya ini Kemudian kita Perpendek di Bitly ini Langsung saja Kita Klik Create Sebelah sini Kemudian Pastekan Linknya tadi Di sini Kalau sudah Kita bisa Klik Create Yang paling bawah Ini Kemudian Silahkan Kita berikan Judul Di bagian Titel ini Ini judulnya Kemudian Kita bisa Meng-custom URL-nya Sesuai dengan Namanya Yang kita Genda Di sini Jika sudah Kita bisa Klik Save Yang tombol Yang paling bawah Ini Yang berwarna Oren Ini Berhasil ya Sobat Belajar Jika sudah Kita bisa Langsung Copy saja Linknya Di sini Kemudian Nanti bisa Langsung Dibagikan Misalkan Di sini Saya contohkan Kita copy Di sini Enter Nah Seperti ini ya Sampilnya Sobat Belajar Silahkan Diisi Datanya Nah Jika sudah Terisi semuanya Kita bisa Klik Submit Sebelah sini Untuk Mengirimkannya Dan Kita Sudah Berhasil Mengirimkan Formulir PPDP Kita Selanjutnya Bagaimana Cara Melihat Hasil Entry Datanya Nah Caranya Kita Buka Kembali Formulir PPDP Kita Yang tadi Kemudian Kita Klik Icon Rumah Pocok Kiri Bagian Atas Ini Kemudian Kita Pilih Yang Forms Kemudian Kita Pilih Ya Di sini Ini Merupakan Formulir PPDP Kita Cara Melihat Responnya Kita Bisa Klik All Entries Sebelah Sini Kemudian Sobat Belajar Di sini Ada Beberapa Pilihan Kita Bisa Langsung Mencetak Atau Print Kita Kita Juga Bisa Menyimpan Dalam Bentuk CSV Dan Bentuk PDF Ya CSV Itu Lebih Seperti Excel Cuman Formatnya CSV Kemudian Kita Juga Bisa Menyimpan Dalam Bentuk PDF Di Sini Saya Contohkan Misalkan Saya Ingin Menyimpan Dalam Bentuk PDF Agar Lebih Rapi Saja Jika Kita Ingin Menyimpan Maka Terlebih Dahulu Kita Pilih Kita Centang Sebelah Sini Jika Ingin Nanti Akan Tercentang Semuanya Kemudian Jika Sudah Tercentang Seperti Ini Kita Bisa Klik Icon Ini Kemudian Kita Pilih Yang Export As PDF Kita Klik Kemudian Kita Klik Down Sebelah Sini Kemudian Kita Coba Buka Ya Sebat Belajar Kita Klik Open Sebelah Sini Nah Sebat Belajar Seperti Ini Buktinya Jika Kita Mengunduh Dalam Format PDF Begitulah Sebat Belajar Cara Membuat Formulir Pendaftaran Peserta Judik Baru Menggunakan Zoho Ya Lengkap Dengan Tanda Tangan Atau Paraf Dan Juga Kita Bisa Menambahkan Link Untuk Mengupload Foto Hanya Dengan Menggunakan Satu Aplikasi Saja Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Terima kasih.